Syekh Ibn Alta' dalam kitab Tazkiratul Awliya mengatakan, seburuk-buruk ketaatan adalah ketaatan yang melahirkan ujub, melahirkan rasa bangga akan diri sendiri. Dan sebaik-baik dosa adalah dosa yang berujung pada penyesalan dan pertobatan. Kita bit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Smart Skills School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ayo kita langsung sambut saja Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Ya Allah. Amin. Amin. Alhamdulillah Ustadz. Nah, tadi pagi sahabat saya WA khusus untuk bertanya kepada Tausiyah Adi Warman ini. Ustadz katanya. Mengapa akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, makin lama, makin banyak saja terjadi maksiat-maksiat di mana-mana. Jadi, bukankah negara kita ini penuh dengan orang-orang Muslim? Seolah-olah Allah tidak melihat. Seolah-olah Allah tidak tahu bahwa mereka bermaksiat. Dan andai kata mereka tahu bahwa Allah melihat, apakah mereka tidak takut sama Tuhan, Ustadz? Masya Allah. Begitu. Ya, Masya Allah. Kadang-kadang kalau, ini ada dalam Al-Quran ya. Ketika kita melakukan suatu dosa, maka timbul bercak hitam, noda hitam di dalam hati kita. Dan kalau kita lakukan lagi, belum sempat taubat nih, kita lakukan lagi dosa, maka tumbuh lagi noktah hitam dalam hati kita. Begitu seterusnya, setiap dosa yang belum kita taubati, dia akan menimbulkan noktah hitam, noda hitam di dalam hati kita. Sehingga pada akhirnya, kita hatinya menjadi keras, ron. Kalau bahasa Qur'annya itu ron. Hatinya jadi berkarat, jadi keras kayak membatu gitu. Pada saat itulah, kita tidak peduli lagi. Kita tidak merasa lagi ada Allah yang melihat kita. Nah, ini. Tapi waktu kita buat dosa ya, muncul noktah hitam, itu kita masih, dalam hati itu masih antara, aduh gak enak ya, aduh gak enak ya. Jadi tiap kali kita buat dosa, Rasulullah SAW pernah ditanya, jadi apa itu dosa ya Rasulullah? Kalau, Rasulullah jawabannya gampang banget. Dosa itu adalah sesuatu yang kalau engkau lakukan, engkau tidak mau diketahui oleh orang lain. Atau engkau merasa tidak enak timbul dalam hatimu, kalau perbuatanmu itu diketahui oleh orang lain. Ini namanya dosa, bener gak? Jadi gampang banget indikatornya. Nah, ketika kita buat dosa, awal-awalnya noktah hitam satu, dua, tiga, kita masih berasa dalam hati itu rasa gak enak. Tapi ketika hati itu telah penuh dengan noktah hitam semua, sehingga hati kita itu ron. Kalau bahasa Qurannya itu ron tuh, udah berkara atau membatu, hatinya membatu. Maka kita tidak, tidak peduli lagi. Apakah tidak bisa lagi membedakan man-teman yang baik, man-teman yang buruk. Kita hajar aja, bahkan kita merasa bangga ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Itu sebabnya Ibnu Atok, tadi dalam kitab Tazkiratul Awliya mengatakan, Ketaatan yang paling buruk adalah, ketaatan yang melahirkan rasa ujub. Ini bahaya bos, kita jadi orang soleh, taat. Tapi ketaatan kita itu membawa kita pada keadaan rasa ujub, rasa bangga. Bahwa kita udah bisa sholat malam, bahwa kita udah bisa puasa terus-menerus. Bahwa kita udah bisa sodakau terus-menerus. Terus, semua ketaatan-ketaatan itu bukannya mendekatkan diri kepada Allah. Bukannya membuat diri kita merasa kecil dan merasakan Allah bangga besar. Bukannya merasakan bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Tapi ketaatan kita itu malah membuat kita ujub. Kita bangga. Kita berhasil melakukan sholat malam. Melakukan ini, itu, ini, itu. Yang orang lain belum tentu bisa. Nah, ini, bahaya ini. Ini adalah seburuk-buruknya ketaatan. Dan sebaliknya, Ibnu Atok mengatakan, sebaik-baiknya dosa adalah dosa yang berujung pada penyesalan dan pertobatan. Gak ada orang yang lepas dosa. Gak ada, semua orang pasti buat dosa. Tapi, sebaik-baik dosa adalah yang berujung pada pertobatan dan penyesalan. Ini sebetulnya, Ibnu Atok ingin menjelaskan sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Kulubani Adam Khotok. Semua anak cucu Adam itu pendosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah yang paling cepat taubatnya. Ketika kita buat dosa lalu kita taubat, Maka, ketika kita buat dosa itu muncul noktah hitam dalam hati kita, Ketika kita taubat, dihapus lagi sama Allah. Muncul lagi, dihapus lagi. Muncul lagi, dihapus lagi. Orang-orang yang ketika melakukan maksiat, Tidak lagi merasa bahwa maksiat itu sebuah dosa, Tidak lagi malu untuk berbuat dosa di hadapan orang banyak, Maka dia, tanda-tandanya, hatinya sudah keras, sudah rot. Rasulullah SAW pernah bersabda, ini hadis sirwayat Imam Muslim, Sungguh, seluruh dosa umatku akan diampuni oleh Allah, Kecuali dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Nah ini, dan termasuk dalam dosa yang dilakukan secara terang-terangan, Itu kata Rasulullah SAW, Ada mereka-mereka yang berbuat dosa di malam hari, Dan pada esok harinya, setelah Allah tutupi dosa tersebut, Dia malah bangga menceritakan pada orang-orang lain, Perbuatan yang telah ditutupi oleh Allah dosa tersebut. Gitu, Fit. Baik, Ustadz. Nah ini mungkin berhubungan nih, Ustadz. Pada waktu saya, jaman kuliah dulu, Teman saya main ke tempat kos saya, Terus, saya tanya, dari mana? Dari makan malam? Di mana? Di kawinan? Oh, tentu saya tanya, siapa yang kawin? Nggak tahu, nggak kenal. Loh, terus, berarti, makan gratis dong? Nggak bilang, bagaimana nih, Ustadz, kalau kita udah begini nih, Ustadz? Masya Allah. Tapi ini memang, ayo, ayo, gimana ya? Gini, gini, gini. Oke. Ini ada dua pandangan, Yang dari sudut berbeda kita bisa lihatnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Dan tidak berkah suatu pesta Yang di pesta itu hanya diundang orang-orang kaya saja Dan tidak mengundang orang-orang miskin ke dalam pesta tersebut. Nah ini, ini adalah hadis yang berbunyi demikian Sehingga Rasulullah SAW itu nggak suka Kalau orang kaya itu cuma mengundang orang kaya doang Dan orang-orang miskinnya sama sekali nggak boleh masuk makan ikutan segala macam. Ini yang pertama, bener ya? Yang kedua, ini memang ada hadisnya juga, memang ada dalilnya juga yang kedua, bener ya? Kita bahkan, bahkan, tidak bisa mengambil makanan Sebelum dipersilahkan oleh pemilik rumahnya. Kecuali, ada dua kecuali ya. Kecuali, itu adalah sahabat dekat kita yang kita tahu Kalau kita ambil makanannya, dia nggak bakal marah. Nah ini, itu kalau udah, itu ada kecuali jantung. Karena kita kalau udah masuk, kita tahu lah. Misalnya saya datang ke rumah David lah. Ada coklat, bener ya? Saya tahu kalau saya makan juga nggak bakal ngomel. Nah ini boleh. Yang kedua, yang kedua adalah ketika kita masuk ke dalam rumah anak kita sendiri. Nah kita sebagai orang tuanya, kita masuk ke dalam rumah anak kita sendiri. Ya itu nggak usah pakai minta izi, juga boleh dimakan, bener ya. Tapi kalau ke kawinan-kawinan seperti yang tadi kita sampaikan, Nah kita kan nggak, 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 nggak termasuk undangan ya. Nah ini memang pernah kami rasakan juga, misalnya waktu buka puasa bersama. Nah, karena udah di set itu undangannya 100 orang. Kemudian ada ronggongan yang datang kira-kira 15-20 orang lah, di luar daripada yang udah kita set. Sehingga makanan yang tersedia menjadi berkurang atau tidak cukup. Sehingga kita berusaha harus menambahkan porsi makanan dari tempat lain dalam waktu yang tiba-tiba itu. Itu kesulitan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang datang ke suatu pesta di mana dia itu tidak diundang. Sehingga menimbulkan kesulitan bagi tuan rumah dan bagi tamu-tamu yang diundang. Karena makanan yang sediakannya tidak mencukupi, bener nggak? Tapi sekarang saya mau cerita, inilah namanya juga manusia ya. Dulu waktu saya kuliah, gitu juga. Kita anak kos, jadi agak susah makannya. Makannya dulu jadi anak kos itu jamak kosor. Nggak siang, nggak malam. Makannya sore. Udah lah makannya sore, bukan dua porsi. Ya, satu porsi, jamak kosor. Udah lah dikabung, makannya segitu doang. Nanti malam-malam jam 10, kalau masih lapar juga, kita keluar beli bubur kacang hijau. Bener. Jadi apa yang kita lakukan dulu, dulu na'udzubillah min zalik astagfirullahaladzim, bener nggak? Kita memang sering datang kepada acara-acara ulang tahunan, bener nggak? Ulang tahun diajak teman, kita ikut datang. Tapi ada wasilahnya, ada teman ya. Ada teman yang diundang, kita ikutan datang bersama teman yang diundang tersebut. Kemudian kita memperkenalkan diri, kenalan, silotrohim. Ada lilin pake silotrohim, bener nggak? Karena udah silotrohim, udah kenal lah, udah kasih selamat. Kemudian kita jadi dipersilahkan makan di pesta-pesta tersebut. Asyiknya kita ikutan makan. Tapi memang ada juga, harus diakui juga lah. Kadang-kadang karena rumah kami dulu, in the course kami, bukan rumah. In the course kami dulu, deket sama ruang aula pernikahan. Itu kadang-kadang, kalau weekend begitu, itu susah lah, bener nggak? Jadi kita pakai batik, kita datang. Tapi kita salaman, ikut salaman. Habis salaman, baru kita ikut makan prasmanan yang menurut perkiraan kami dulu, keberadaan kami satu orang tidak akan mengurangi jatah orang lain. Astagfirullahaladzim. Tapi memang begitulah keadaannya. Yang penting, habis diutobat. Manusia, siapa juga manusia punya salam, bener nggak? Nah, ya, semua orang punya salah. Yang penting kalau buat salah, langsung tobat. Kalau salahnya kepada sesama manusia, ya, kita tentu harus minta maaf kepada manusia tersebut. Gitu, Fit? Iya, Ustaz. Cerita-cerita seperti itu terjadi pada saat kita biasa muda, belum bijaksana, dan merasa pintar. Ustaz, ini ada sahabat lagi bertanya mengenai tetangga, nih, Ustaz. Tetangganya membuang sampah, entah sengaja, entah nggak, di depan pagarnya dia, di tempat, di depan rumahnya lah. Dan kemudian, setelah sekian lama, tentunya membuat gusar sahabat kita ini. Namun, dia memaafkan. Pertanyaan dia adalah, dia memaafkan tapi tidak mau mendoakan orang itu. Nah, kan, kita, Ustaz selalu mengajarkan bahwa kita maafkan dan kita doakan. Jadi, beliau nggak mau mendoakan. Jadi, itu sama seperti dihubungkan dengan negara yang menjajah Palestine atau memporak-porandakan Palestine. Ngapain juga kita mendoakan Israel, kata dia begitu, Ustaz. Baik, kalau tetangga-tetangga kita buang sampah di depan rumah kita segala macam, kita beresin, lalu kita nggak doain, ya terus aja kayak begitu. Kita doain, doain buat Allah membuka, memberikan hidayah kepada tetangga kita, agar dia sadar akan perbuatan buruknya itu dan menghentikan perbuatan buruknya itu. Nah, ini dalam episode yang lagu, apa kalau salah, yang kita udah pernah ceritain tentang kisah Ma'ruf al-Kharakhaidu, di mana seorang guru sufi melihat di sebuah sungai, di atas perahu, orang mabuk-mabukan segala macam, preman-preman. Lalu, murid-murid mengatakan, Wahai guruku, doakanlah agar orang-orang yang mabuk-mabukan di atas perahu itu, buat gaduh desa ini, agar mereka ditinggalamkan Allah ke dalam sungai tersebut. Maka, Ma'ruf al-Kharakhaidu mengatakan, ayo angkat tangan, kita doa sama-sama. Kemudian, angkat tangan sama-sama. Kemudian, apa yang dibacakan oleh Ma'ruf? Wahai Allah, engkau telah memberikan kesenangan kepada mereka di dunia, maka berikan pula kesenangan kepada mereka di akhir kalah. Sehingga murid-muridnya kagetlah, kok begitu doanya, katanya. Udah, sabar aja, tunggu aja, bentar lagi. Nah, setelah doa itu diucapkan oleh Ma'ruf al-Khalakhaidu, maka pemuda-pemuda yang mabuk-mabukan dan preman itu, melihat di pinggir sungai ada syekh besar, yaitu Ma'ruf al-Ma'ruf itu kan. Kemudian, mereka tiba-tiba membuang semua minum-minumannya, mendekatkan perahunya ke pinggir, lalu bertobat, karena Allah telah memberikan hidaya kepada mereka. Kemudian, setelah itu, syekh ini, Ma'ruf al-Khalakhaidu ini, mengatakan kepada murid-muridnya, apakah engkau melihat kejadian yang baru saja terjadi? Apa yang kalian inginkan, dikabulkan oleh Allah, tanpa harus menenggelamkan satu orang pun. ini, men. Jadi, kita doanya, itu doa agar Allah memberikan hidayah, agar mereka menghentikan kemaksiatan tersebut. Ya, benar ya? Kita bukan mendoakan agar dia, hmm, bagaimana-gimana, enggak-enggak. Begitu juga di Palestine. Ya, kita doain, Allahumma aizal islam al-muslimin, wa dammir a'adha ka'adha ad-din. Wahai Allah, berikanlah kemenangan kepada Islam dan kaum muslimin, wa dammir a'adha ka'adha ad-din. Dan hancurkanlah musuh-musuh kami, dan musuh-musuh engkau, ya Allah. Ini, ini enggak usah pakai agama Islam dah. Kalau Israel itu, anak bayi, ya di penggalap, ya rastu al-muslimin, muka kacau walau itu. Kalau kita lihat tayangan-tayangan footage ya di YouTube, apa di TV bahkan, itu udah enggak masuk akal lah. Na'uz bila min salika, kayak gitu. Ya, kita harus doa. Allahumma aizal islam al-muslimin. Ya Allah berikanlah kemenangan kepada orang-orang Islam, Islam dan kaum muslimin, enhancurkanlah musuh-musuhmu itu semua. Nah, doa ini penting. Kita sekarang cerita ilmu tasawo, ya. Ini ada dalam kitab At-Tawabin, yang ditulis adalah Ibnu Qodamah al-Maghdisi. Waktu itu diceritakan, ada empat orang, empat puluh orang, ahli sufi, yang mereka ini kelapran. Di sebuah gua kelapran, yang bisa dapat makanan segala macam. Kemudian utuslah satu orang untuk ke kota, untuk mencari makanan. Maka satu orang ini melihat satu keramaian. Ada orang rame banget, ke tempat seorang dokter. Dokter ini agamanya Nasrani. Orang rame banget semua pada berobat ke sana. Maka dia duduk di depan pintu dokter Nasrani itu. Walaupun dia sibuk melayani banyak sekali orang yang antri, tapi dia lihatnya ada orang, udah lemes banget di depan rumahnya. Dia langsung keluar. Ini kenapa, kata dia. Coba biarkan aku memeriksamu. Waktu diperiksa, dia langsung sinjem dokter Nasrani-nya. Aku tahu apa obat untukmu, kata dia. Ambilin makanan, kata dia. Ini berapa kelapran judulnya, bukan sakit, betul gak? Setelah dia itu, maka sufi yang diutus ini mengatakan, bahwa ada empat puluh orang temanku, yang juga sama keadaannya denganku. Kelapran maksudnya. Maka dokter Nasrani ini bersama satu sufi ini berjalan menuju gua tempat empat puluh orang, teman-teman yang lainnya yang lagi kelaparan itu, kan. Sampai situ, maka dokter Nasrani ini berhenti di depan gua. Dia masuk sendirian. Tunggu ya, saya kasih tahu dulu sama teman-teman supaya gak pada kaget, katanya. Maka dia masuk ke dalam guanya. Lalu dia ceritakanlah bagaimana kebaikan hati dokter Nasrani ini. Kemudian, ketua atau pemimpin dari empat puluh orang sufi ini berkata, apakah tidak pantas kita berikan hadiah kepada dokter Nasrani itu yang akan memberikan, yang telah memberikan makan teman kita ini dan akan memberikan makan kepada kita. Maka sepakatlah empat puluh orang ini memberikan hadiah. Apa hadiah terbaiknya? Hadiah terbaik yang bisa kita kasih. Namanya orang miskin gak punya makanan, betul gak? Hadiah terbaik yang kita bisa kasih adalah doa kepada Allah. Maka didoakanlah oleh empat puluh orang alisuf ini, Wahai Allah, bukakanlah hati, berikanlah hidayah kepada orang yang telah menolong kami dalam kelaparan kami ini. Sungguh engkau telah menggerakkan hatinya untuk menolong kami, menolong kami dalam kelaparan ini, maka gerakan pula hatinya untuk mendapatkan hidayah darimu. Itu dokter Nasrani yang dari tadi di depan dengerin perkataan itu, dia langsung terbuka hatinya, lalu di hadapan empat puluh orang itu mengatakan, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu an la muhammad da rasulullah. Kita gak pernah bisa menguasai hati orang, bahkan tidak hati istri kita, tidak hati suami kita, tidak hati ibu kita, bapak kita, anak-anak kita. Allah lah yang berkuasa atas hati manusia. Oleh karena itu, mintalah, berdoa lah kepada Allah. Karena Allah yang berkuasa atas hati manusia, kita doa agar Allah memberubah, membolak-balikan hatinya sehingga orang yang tadinya maksiat, orang tadinya yang buat jahat, kemudian berubah, dibolak-balikan hatinya oleh Allah, menjadi orang yang menghentikan maksiatnya, kemudian mengikuti dengan perbuatan-perbuatan baik. Gitu, Fit. Masya Allah. Paham, Ustadz. Mudah-mudahan jawaban-jawaban dan keterangan tausiah kali ini bisa bermanfaat, bukan saja bagi sahabat yang bertanya, tapi bagi kami juga, sahabat-sahabat yang mendengarkan tausiah kali ini. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.